PEMISAH AKIBAT HUJAN DERAS Terus mengguyur di wilayah Cianjur hingga menyebabkan tebing setinggi 10 meter Di desa Bebakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Pada Jumat siang mengalami longsor Longsor yang menutupi seluruh badan jalan tersebut mengakibatkan akses penghubung 4 kecamatan Yakni Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Cugenang Lumpuh tidak bisa dilewati Selain tertutup material longsoran tanah, di jalur tersebut pun tertutup sejumlah pohon yang tumbang Kejadian bencana tebing longsor pun mengakibatkan seorang pengendara motor bernama Deni Hamdani Warga setempat mengalami luka yang cukup serius Akibat tertimpa ranting pohon yang rubuh saat melintas di jalur tersebut Saat ini korban menjalani perawatan medis di rumah sakit umum daerah Cianjur Petugas gabungan dari BPBD, Tagana, TNI, Polri, serta masyarakat Langsung melakukan evakuasi material tanah longsoran dan pohon-pohon yang tumbang Dengan menggunakan alat seadanya Jalur dari kedua arah tersebut sementara belum bisa dilalui oleh kendaraan Dan masih dilakukan evakuasi oleh petugas gabungan Musibah longsor tersebut diakibatkan derasnya hujan yang terjadi dari pagi hingga siang hari Yang menyebabkan tebing longsor Selain tebing, sejumlah pohon pun rubuh Petugas gabungan terus berupaya melakukan evakuasi material longsoran tanah dan pohon Agar jalur segera dilalui kembali oleh masyarakat Namun petugas menghimbau kepada pengguna jalan agar berhati-hati melintas di jalur tersebut saat turun hujan Mengingat jalur tersebut merupakan jalur rawan longsor Dan dikhawatirkan akan terjadi longsoran susulan Heri Setiawan, Bandung TV